Oleh karena itu ketika kita ini bilang cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasul Maka tanda yang paling besar adalah kecintaan kita kepada kematian Siap mati Amin Siapa yang bilang siap tadi? Ini malam Jumat ini saya doakan amin ini Karena seorang kekasih dalam setiap keadaan tidak akan sedih Bahkan dia senang ketika akan bertemu dengan kekasih Dan tidak memisahkan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali kehidupan yang fana ini Kalau kita memang benar-benar cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita akan mengatakan seperti yang dikatakan Bilal ketika Sakratul Mautnya Betapa bahagianya Karena besok aku akan bertemu dengan kekasih hati Yaitu Nabi Muhammad dan para pasukannya Kalau cinta seperti ini Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada malam yang mulia ini Kita tetap dikumpulkan oleh Allah SWT dalam majlis yang mulia ini Majlis yang bisa menambah keimanan Dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga telinga-telinga kita Termasuk di dalam golongan Yang difirmankan oleh Allah SWT Al-ladina yastami'una al-kaulah Fayattabi'una ahsanah Dan termasuk Telinga-telinga yang difirmankan oleh Allah SWT Dan paham orang-orang yang diberikan telinga yang bisa memahami Ketika turun ayat ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengangkat tangannya Jadikan telinga yang kau maksud itu adalah Telinga Ali bin Abi Talib Karumullah Wajha Semoga berkat daripada ayat yang Allah turunkan Kepada telinga-telinga yang bisa memahami perkataan Telinga-telinga kita dijadikan termasuk Telinga yang bisa memahami apa yang kita dengarkan Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik Setelah mendengarkan Dan melakukan dengan sebaik-baiknya Daripada apa yang kita pelajari di majlis ini Amin Oleh karena itu Masih di dalam bulan Robiul Awal Ketika kita bercerita dengan cinta Dan cinta dan cinta Dan tidak akan habis ketika kita berbicara tentang cinta Oleh karena itu Salah satu tanda yang paling besar seorang pecinta itu Ketika dia Memperbanyak menyebut nama kekasihnya Ketika berbicara Tentang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul salallahu alaihi wasalam Beliau bersabda Karena zikir itu adalah puncak tanda yang paling jelas Daripada kecintaan seseorang ketika dia memperbanyak Menyebut nama kekasihnya Rasul salallahu alaihi wasalam Beliau bersabda Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kapan? Sampai orang-orang bilang Kalau kamu ini gila Kayaknya ada yang mau disebut yang lainnya Itu terus Tidak apa-apa Teruskan Dalam riwayat yang lain Rasul salallahu alaihi wasalam Beliau juga bersabda Aksiru min zikirillah Hatta yakulal munafikuna Innakum murauun Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai berkata orang-orang munafik yang tidak ada iman Di dalam hatinya Bahwa kalian adalah orang-orang yang riak Tidak apa-apa Karena standar kita itu bukan omongan mereka Karena kita ingin merasakan apa yang kita lakukan Setelah kita ini memperbanyak zikir yang pertanda itu adalah paling jelas daripada kecintaan kita Kepada sesuatu yang kita sebut Maka akan berkembang rasa cinta itu bukan hanya menyebut kekasihnya Tetapi ingin bertemu dengan kekasihnya Setelah ada cinta benar-benar dalam hati kita Maka kita tidak akan cukup dengan hanya banyak mengingat kekasih Tetapi ingin bertemu dengan Itu sudah-sudah manusiawi yang seperti itu ya Cinta ini pertamanya ngelirik Ngeliat Katanya orang-orang Indonesia dari mata turun ke hati Dari mata turun ke hati Kita doakan Tuhan cepat kawin ya Senyum-senyum terus ya Setelah melihat Sampai ke hati Dia akan minta lebih nanti Tidak ada namanya orang kalau sudah melihat senang terus mau berhenti sampai disitu Tidak akan ada Selalu ada perjuangan untuk mendapatkan yang tersayang ya Selalu seperti itu Sehingga hubbul liqa'il habib alal ayan Cinta terhadap bertemu dengan kekasih secara langsung Secara live Apalagi zaman sosmed seperti sekarang ini Orang banyak dapat jodoh dari Dari hape Sayang-sayangan padahal tidak pernah ketemu sama orangnya Tidak tahu anaknya dimana Tidak tahu seperti apa yang penting I love you dulu sudah pokoknya Tetapi walaupun itu hanya sekedar Apa namanya hubungan yang kita tidak tahu Tapi setelah kita menyatakan cinta Dan benar-benar senang Walaupun kita tidak kenal betul dengan orangnya Pasti ada keinginan dalam hati untuk bertemu dengan orang yang kita hubungi tersebut Begitu juga orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena murad dan maksud daripada orang berzikir adalah Mengumpulkan engkau dengan yang kau sebut Kalau kita zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Tujuan kita adalah banyak bertemu berlangsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Tujuan kita bersolat supaya kita dipertemukan dengan Rasulul Oleh karena itu ketika kita ini bilang cinta kepada Allah Dan kita cinta kepada Rasul Maka tanda yang paling besar Adalah kecintaan kita kepada kematian Apa? Cintanya kita dengan kemati Siap mati Amin Siapa yang bilang siap tadi? Ini malam Jumat ini saya doakan amin ini Karena seorang kekasih dalam setiap keadaan tidak akan sedih Bahkan dia senang ketika akan bertemu dengan kekasih Dan tidak memisahkan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali kehidupan yang fana ini Kalau kita memang benar-benar cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kita akan mengatakan seperti yang dikatakan Bila ketika sakratul mautnya Betapa bahagianya Karena besok akan bertemu dengan kekasih hati Yaitu Nabi Muhammad dan para pasukannya Kalau cinta seperti ini Ya Ketika tidak meninggal dunia Habibun Ini seorang kekasih yang datang dengan penuh kekurangan dengan segala kebutuhan Kalau saya sampai nangis sedih karena akan meninggal dunia Maka saya adalah orang yang paling tidak beruntung di atas muka bumi ini Ya apa bilang kekasih tapi tidak senang dengan kekasihnya Tidak ada ceritanya Terima kasih